Ya Carlos yang paling signifikan disini perbedaannya pada tahun 2018 ini untuk Backcraft Habibi Festival ini pesertanya lebih banyak. Dimana kalau tahun lalu itu sekitar 170 peserta pada tahun ini naik cukup banyak yaitu menjadi 240 peserta. Ini artinya memang perkembangan teknologi di Indonesia cukup pesat. Dan tentunya ada berbagai macam teknologi yang dihadirkan disini para peserta yang memang kebanyakan berasal dari korporasi ini semacam berlomba untuk menghadirkan inovasi. Meskipun memang disini yang ditonjolkan bukan produknya namun inovasi yang dihadirkan melalui produk-produk yang dihadirkan oleh para peserta ataupun industri teknologi digital yang ada disini. Dan diantaranya disini yang cukup menarik adalah pesawat R80 yang ini adalah merupakan pesawat murni buatan Indonesia yang langsung dirancang oleh BJ Habibi beberapa waktu yang lalu. Disponsori oleh PT Regio Aviasi Industri dan dikerjakan oleh PT Dirgantara Indonesia. Dan saat ini pun pesawat R80 ini masih dalam proses karena untuk membuat pesawat ini Habibi ini adalah generasi terakhir Indonesia yang sudah memiliki izin membuat pesawat. Nah Indonesia bisa dibilang beruntung karena memiliki salah satu engineer sekaligus arsitek pesawat di dunia. Nah di festival ini pengunjung diharapkan bisa membantu crowdfunding untuk dapat bersama-sama mengwujudkan pesawat buatan Indonesia. Sehingga mungkin pengunjung yang ingin mewujudkan hal ini bisa membeli merchandise. Jadi bersama-sama untuk dapat mewujudkan pesawat buatan Indonesia dan membuktikan bahwa teknologi Indonesia cukup berkembang di mata internasional. Nah juga disini dihadirkan semacam simulator dari pesawat R80 ini yang bisa dicoba langsung oleh para pengunjung. Jadi bisa melihat bagaimana teknologi dan juga kecepatan dari pesawat buatan Indonesia ini. Kemudian yang juga dihadirkan di festival kali ini adalah rancangan terbaru dari PT Pal Indonesia dengan produk kapalnya, kapal selam yaitu Star 50. Yang dimana ini salah satu kelebihannya adalah merupakan kapal niaga berteknologi tinggi dengan software terbaru yang memungkinkan bahwa kapal ini bisa membantu transaksi dan juga daya tempuh yang semakin efektif dan efisien untuk perekonomian Indonesia. Carlos Iya Julita mungkin bisa digambarkan seperti apa kemudian antusias dari masyarakat yang mengunjungi festival ini. Saya melihat sangat antusias para pengunjung yang datang kesini karena sejak dibuka tadi sekitar pukul 10 sudah banyak sekali pengunjung yang datang dan kebanyakan memang ini anak-anak. Jadi memang salah satu tujuan dari Bekraf Habibie Festival ini adalah untuk dapat menggandeng anak-anak, anak-anak muda untuk bisa akrab dengan teknologi di Indonesia. Begitu pula di stand-stand yang menghadirkan semacam simulator seperti simulator R80, kemudian ada simulator mobil juga yang dihadirkan di sini. Ini cukup ada antrian di sana. Ini artinya memang para pengunjung khususnya anak-anak antusias untuk dapat melihat langsung secara dekat teknologi yang dihadirkan di Indonesia. Dan tidak hanya inovasi teknologi di bidang pesawat meskipun Habibie identik dengan pesawat, di sini juga ada berbagai macam inovasi di bidang properti dan juga di bidang ataupun sektor lainnya. Baik, terima kasih Julita Telom Manua atas laporannya dari Festival Habibie di Kemayoran.